Hai kali ini gua akan ke kota koryama lebih tepatnya di kota koryama Nara gua mau ke koryama kastil di video kali ini gua akan mengenalin koryama kastil dan ya tempat wisata daerah deket koryama kastil semuanya akan gua pergi jadi ya stensun di video kali ini selamat menikmati hai 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 kali ini gua berada di koryama kastil yaitu eh tepatnya berada di Nara ya di kota koryama dan kastil ini adalah salah satu dari 100 kastil terbaik di Jepang mungkin sekarang kastilnya udah nggak ada sisa peninggalannya tetapi di sekelilingnya itu ada banyak banget kayak apa ya eh tempat sembah yang orang-orang Sinto atau Buddha disini masih banyak peninggalannya yang masih utuh dan ya banyak sekarang lagi masih masih banyak konstruksi untuk pembangunan baru jadi ya apalagi sekarang Corona pengunjung pengunjung sangat sepi banget Hai sangat sepi banget sayang tapi keren indah banget pemandangannya dari atas sini ntar gua ke atas dulu ya sekarang gua udah berada di atas ya di sini dulu adalah tempat berdirinya kastilnya ya tepat berada di sekarang gua injak ini tapi sekarang kastilnya udah nggak ada jadi tinggal eh peninggalannya aja lihat di belakang gua ini Hai Hai kastil ini dulunya milik keluarga Hai ke Toyotomi tapi semenjak eh kekaisaran Toyotomi itu selesai dan diganti kekaisaran Iyasu Tokugawa itu nyuruh Tsutsumi keluarga Tsutsumi itu nyerang kastil ini dan berhasil dan dikuasai oleh keluarga Tsutsumi setelah keluarga Toyotomi kalah dari kastil ini Hai peninggalannya masih ada di sebelah sana tuh nih masih ada benteng dan kayak apa namanya menara buat penjaga nya doang kalau kastilnya secara utuh udah enggak ada tinggal bebatuhan nya aja dan di atas sini juga eh lumayan tinggi jadi kota Nara kota Kuriyama kelihatan dari atas ini lumayan indah lumayan keren sih pemandangannya di atas sini bisa lihat di belakang kalau kalian datang sendiri kesini sangat keren dan memakannya pintar benar bebat benar 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 hai 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 kali ini gue berada di apa katanya tadi kita di atas tuh sekarang kita berada di pas depan gerbang yang masih utuh dari dulu sampai sekarang nih apa gerbang yang depan masuk itu sampai sekarang kalau kita lihat tadi di atas tuh kelihatan dari atas di sebelah kiri ya kiri dia masih sangat bagus banget Hai dan gerbangnya juga gede masih sangat utuh Hai tapi sayang sekali Corona jadi orang-orang yang datang tuh masih sangat dikit Hai jadi bandingin ya mungkin dibandingin sama kastil-kastil yang lain kecil tapi ya keren sih Hai sini juga ada danau di belakang gua Hai depannya ada perumahan warga hai 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 selamat menikmati sudah di AKG Temple atau kuil AKG AKG Temple ini berada tidak jauh dari Koryama Kastil tadi mungkin ada sekitar 200 meter dari Koryama Kastil tadi jalan kaki ke sini jalanannya tidak terlalu jauh dan menurun jadi enak sih pas ke Koryamanya tanjak jadi lumayan capek pas di Koryama disini juga lumayan indah sekarang lagi ada pertandingan softball gue gak tau softball apa baseball kayaknya baseball sih tapi ya gitulah karena deket sini ada sekolah SMA ya mungkin itu anak-anak SMA yang lagi bertandingin baseball jadi lumayan agak ribut dikit sekarang gue berada di tempat ketiga tempat ketiga ini lumayan jauh dari Kastil Koryama tadi sama AKG Temple sekitar 500 sampai 600 meter ya dengan berjalan kaki karena nanjak jadi agak lumayan berat sih sampai kesini tapi tanpa ada halangan saya sampai sini kalian gue berada di makamnya Toyotomi Hidenaga Toyotomi Hidenaga ini adalah salah satu yang salah satu yang buat Koryama Kastil tapi bukan salah satu dia yang buat sih Koryama Kastil sebelum diambil oleh keluarga Tsutsumi Toyotomi Hidenaga ini adalah sepupu dari Toyotomi Hidayoshi yang belum tau Toyotomi Hidayoshi itu siapa Toyotomi Hidayoshi itu adalah salah satu shogun terkenal di Jepang sebelum Ieyasu Tokugawa berkuasa nah di depan makamnya ini ada yang unik katanya ditulis di depan sini katanya sebelum masuk ke dalam makamnya itu kita disuruh membuat apa namanya keinginan di depan box ini ini anda bisa lihat box ini katanya melewatkan pasir di atasnya gitu ini pasti akan terdengar doanya kata yang tertulis disini sudah menerima sunawo toshimasu to hitonegai koto kita kudasai masu kita disuruh apa menyebut nama dan apa yang kita inginkan di depan gerbang ini batu itu kita disuruh melewatkan tiga kali melewatkan pasir, gue juga gak ngerti apa sih maksudnya tapi ya gitu, yang tertulis disini pokoknya seperti itulah ya gue sebenarnya masih ada di depan makamnya sih, tapi ya mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini dulu aja mohon maaf banget kalau ada pengambilan gambar yang kurang bagus atau suaranya ya, terutama suaranya masih kecil gue masih belum sempat beli mic soalnya, tapi gue terlanjur pergi kesini mumpung ada di luar dan deket dari sini jarak dari sini ke Tenry tempat gue tinggal itu sekitar 5 station doang jadi sekitar 20 menitan lah 20-25 menit tapi kalau dari Osaka yang tinggal di Osaka itu sekitar 40 menitan bisa nyampe di Koriyama naik Kintetsu lain lain turun di Koriyama Station dari Koriyama Station bisa langsung jalan kaki ke Koriyama Castle dan sebagainya ya mungkin cukup sampai disini dulu jika kalian suka video ini klik tombol like jika kalian ingin berlangganan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian dan mohon untuk memberikan masukan-masukan di komen karena masukan anda sangat berarti buat gue dan buat editor gue oke sampai disini dulu jika ingin request sesuatu silahkan tulis di komen juga ya bye 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 selamat menikmati